Intro Pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar 110 triliun rupiah untuk bantuan sosial 2021 Presiden Jokowi Dodo secara resmi melakukan peluncuran bantuan Tunesi Indonesia di Istana Negara Jakarta Menurut Jokowi, bantuan PKH ditargetkan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar 28,7 triliun rupiah Penyaluran dilakukan dalam 4 tahap yaitu pada Januari, April, Juli, dan Oktober Sementara itu, bantuan non-tunai kartu sembako target pertama adalah 18,8 juta keluarga Masing-masing mendapatkan 200 ribu rupiah setiap bulannya dengan target anggaran sebesar 42,5 triliun rupiah Kemudian, bantuan sosial tunai menyasar 10 juta keluarga Masing-masing mendapatkan 300 ribu rupiah selama 4 bulan terhitung, mulai Januari sampai dengan April Bantuan itu disalurkan melalui PT POS Indonesia dengan total anggaran untuk program tersebut 12 triliun rupiah Bantuan tersebut diberikan untuk seluruh penerima manfaat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke Agar dapat meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan, bantuan yang disalurkan dalam 34 provinsi di Indonesia Harus diterima secara utuh tanpa pengotongan Tahun 2021 ini penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan Dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran, ini anggarannya, sebesar 110 triliun rupiah Saya perintahkan kepada para menteri, kepada para gubernur agar mengawal proses penyaluran ini Agar cepat, bisa tepat sasaran dan tadi diawasi tidak ada potongan-potongan apapun Bantuan sosial itu diharapkan bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional Kemudian memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Kemudian kita harapkan juga bisa menjadi Terima kasih